Halo Sobat Tani, balik lagi di channel Andon, saya Kadimusita Jadi kali ini saya akan mengajak Sobat Tani untuk melihat update sambungan kita ya Penyambungan Entris BB dan Ikri Dan juga beberapa klon lain di kebun ini ya Jadi itu kita sambung di tanggal 1-3 ya Tanggal 1-4 Sobat ya Cuma video penyambungannya kemarin terlambat saya upload Sobat Dan kali ini, ini sudah tanggal 18 Jadi sudah 15-18 hari ya Sejak penyambungan Jadi kali ini saya akan mengajak Sobat untuk melihat hasil sambungannya Nah ini contoh yang kita sambung dari tunas cuponnya ya Sobat bisa lihat di bawah Kita sambung dari tunas cuponnya Ini bakal tunasnya sudah keluar Jadi hasilnya ini tergantung dari Entrisnya ya Kalau Entrisnya sudah ada bakal tunasnya itu biasanya akan lebih cepat keluar tunasnya Sobat bisa lihat Ini kemarin sudah ada bakal tunasnya ini sudah panjang Kita lihat yang disana ya Kita lihat baris yang disini dulu Yang baris disini ini Ini rata-rata itu tunas cuponnya yang saya sambung Sobat ya Sebagai pembanding Ini Kita bisa lihat ini juga sudah jadi Ini sudah bisa dispray dengan pupuk cair Sobat ya Dan Insek Karena biasanya daun pertama itu rentan dengan ulat ya seperti ini ya Itu lebih baik kita selamatkan ya Kita semprot dengan Insek dan pupuk cair Ini sudah Ada mungkin yang jadi ya Karena kita pakai sistem lilit Jadi Dan mata tunasnya ini tidak kita Tutup ya Jadi tunasnya akan langsung keluar seperti ini Sampai sejengkal pun nanti tunasnya Tidak perlu kita lepas plastiknya Kita lihat lagi sama yang lain ya Ini juga Sama Sobat sudah Keluar mata tunasnya ya Ini kalau kemarin sudah ada bakal tunasnya ini Biasanya sudah lebih panjang dari ini Sobat Hasil sambungannya Memang kemarin bakal tunasnya belum begitu terlihat Dan sekarang baru Terlihat ini kita sambung dari cupon Dan Kita Tahan dengan kayu disana ya Agak mirip disini Karena dia tegak di tengah Kita dorong kesini ya Nanti harapnya nanti bisa cabang Ke kiri dan ke kanan Kita lihat sama yang lain ya Nah ini juga Samung tunas cupon Itu dari bawah Kita lihat Ini kemarin sisa entries Hanya ada satu mata Cuma karena bagus ya Saya sambung saja Ini sudah muncul Sudah satu senti ya Kita lihat sama yang lain lagi Nah ini contoh Yang kita sambung samping Di Dahannya ya Ini kita tutup daun kemarin Ini sudah hijau Sobat ya Itu mata tunasnya sudah kelihatan Ini Lagi berapa hari kita bisa buka Yang ini ya Dan yang disini Tunas yang disini Ini sudah Terlihat ya Sobat ya Ini sudah kelihatan Ini bisa kita buka nanti Dengan kater Nanti agar tunasnya bisa keluar Kemarin kita tutup begini ya Ya ditutup begini juga efektif Sobat saat cuaca panas ternyata Kemudian ini yang cupon Juga sudah ada mata tunasnya Ya Sudah keluar tunasnya Ini kita geser Nanti kita bentuk ya Ini semuanya kita arahkan kesana Kita lihat yang lain lagi Nah ini Samungan MCC01 Cuma ini Belakangan ya Mungkin belum ada 2 minggu Ini kemarin Bakal tunasnya sudah ada Jadi sudah muncul Jadi tergantung dari Entrysnya Sobat kalau untuk hasil yang ini Penyambungan ya Kalau entrysnya sudah bagus Bakal tunasnya Yang bisa dilakukan jadi Ini belum ada 2 minggu ini Karena belakangan kita samung ya Ini sama Samung cupon Ini ada 2 di pohon ini ya Ini sudah tinggi juga Tunasnya Ini sudah bisa disemprot Dengan insek dan Puk cair ya Ini juga sama Cuma ini karena Kemarin bakal tunasnya Belum begitu jelas ya Baru keluarnya Jadi Ini sudah besar harapan Jadi sobat ya Karena 3 minggu Dan Tunas sudah muncul nih Biasanya sudah Besar harapan terjadinya Ini kita bentuk Ke arah kanan dan kiri ya Bisa lihat Itu semuanya Ke arah sana dan sana Nanti menggantikan cabang yang ini Yang ke atas tetap MCC02 Ini sama samping Dia masih segar Cuma sayang tunasnya belum keluar ya Kemarin belum ada bakal tunasnya Belum Ada bakal tunas yang keluar Oke sobat ya Dengan plastik Okulasi seperti ini ya Penyambungan bisa lebih efektif sobat Bisa lebih cepat Tidak ribet ya Dan ini harganya juga tidak terlalu mahal Tidak terlalu beda jauh dengan plastik kilo ya Sobat bisa beli online Plastik okulasi seperti ini Ini gampang Digunakan untuk makanan penyambungan Kita lihat yang lain ya Ini sama tunas cupon Ini alasannya saya pakai tunas cupon Karena batangnya sudah pernah terkena Kanker batang ya Jadi Kita pakai tunas cupon saja Dan harapan nanti bisa terbentuk pohon baru Untuk menggantikan pohon yang ini ya Ini bisa sekaligus meremajakan pohon Yang sudah pernah terkena penyakit Ini Dari bawah Ini sudah Jadi nih Sudah bisa diharap Ya untuk tunas-tunas yang di bawah ini Ini bisa sempat hilangkan ya Di bawah sambungan itu Sobat bisa hilangkan Oh ya ini Untuk bekas tangkai yang kemarin ya Saya sempat ragu juga kemarin Jadi untuk di ketia Itu bakal tunas yang sudah tumbuh Dan sudah kerasi Ternyata masih bisa tumbuh lagi Sobat ini Ini tumbuh lagi tunas disini ya Padahal ini sudah bekas dipotong Jadi tetap bisa digunakan Saya lihat yang lain ya Nah yang ini Kita pakai teknik sambung samping Pada tunas cupon yang sudah besar Sobat ini Ini kemarin tidak saya pakai teknik sambung pucuk Karena terik sekali dari atas Jadi saya coba pakai samping Ya untuk sekedar dicoba ini Sudah keluar tunas Ini bisa kita buka ya Di sini Biar nanti tunasnya bisa keluar Kita buka dengan cutter Biar nanti tunasnya bisa keluar Di sini juga sudah mau keluar Sobat Lihat terlihat ya Ya ini Terlihat yang lain lagi Nah ini Sangung samping Dengan Plastik ukulasi seperti ini ya Ini tanpa ditutup daun Ini sudah jadi juga Sobat bisa lihat Sudah ada tunasnya Nanti tinggal kita buka saja Ini sudah ada harapan Ini bahkan ada Empat tunas yang keluar ya Sobat ya Kalau sobat mau menghemat Sobat bisa gunakan Dua tunas saja Cuma kemarin karena ini berdekatan Saya pakai empat saja Tidak apa-apa Untuk antisipasi ya Tapi kalau yang teris terbatas Bisa gunakan dua Nanti harapannya itu bisa Kesana dan kesini Tunasnya Serangkan yang pakai Plastik kilo Yang tutupannya sini ya Ini juga sama Sudah ada Bakal tunasnya di dalam Itu sobat bisa lihat Ya Sudah ada harapan Ini lagi Satu minggu Sudah bisa kita buka Sobat ya Kita lihat yang lain ya Ini sambung samping ya Mohon maaf Ini saya skip-skip Memang ada beberapa yang Belum muncul tunas ya Sobat ya Nanti saya tunjukkan Cuma yang sudah bagus Bakal tunasnya itu BK Biasanya sudah seperti ini Ini tinggal kita buka sedikit Sedikit ya Tunasnya ini Nanti bisa keluar tunasnya Sudah jadi ya Kalau ini sambungannya Kita lihat di sebelahnya Ini rata-rata Per pohon Saya kasih dua entries Dan kita disini Sudah sambung Kalau untuk BB-nya sekitar 50-60 Kalau untuk ikringnya juga sama Kemudian ada M06 Ada selesai 2 Kemudian MCC01 untuk koleksi Dan selesai 2 ini Eh selesai 1 Maksud saya Ada di sebelah saya ini Yang untuk koleksi Ini semuanya masih mudah Baru seminggu sobat ya Karena ini belakangan Ini sekedar untuk koleksi Disini di kebun Sudah ada harapan jadi juga Karena ini Tunasnya sudah keluar Ada juga yang saya Samung samping Sini selesai 1 Ini untuk koleksi Kita sambil kita amati Nanti perkembangannya Seperti apa Kalau disini cocoknya Yang mana ya Di lahan ini Karena biasanya Beda-beda sobat ya Kesusahan lahannya Untuk masing-masing klon Ada yang Sangat cocok Ada yang sering busuk buah Dan sebagainya Ini sudah ada harapan jadi juga Nah ini ada M06 Entristenya sudah jadi juga Ini belakangan Belum ada 18 hari sobat ya Mungkin baru satu minggu Lebih sedikit Ini sudah ada harapan jadi juga Saya lagi cari yang tidak jadi Sobat Karena saya Ini ada yang tidak jadi Itu karena Entristenya sudah lama Diam ya Artinya Sejak datang itu Sudah sekitar Empat hari Diam Ada berapa sama Unjung yang tidak jadi Kita lihat yang ini Cuma saya lupa Lokasinya dimana ini Ini juga sudah jadi Ayo bisa lihat Dia masih hijau Dan itu Bakal tunasnya Sudah kelihatan ya Saya rasa 80% Jadi sobat ya Sekeliling-keliling Barusan ini Belum ketemu yang Mati ya Saya rasa 80% jadi Terutama kalau sobat Menggunakan sistem Samung cupon Itu biasanya Lebih gampang jadi Karena pertama Ini tajuknya teduh Sehingga Lebih gampang jadi Ini Masih 50% Kemungkinan jadinya Entristenya Masih segar Cuma punasnya Belum keluar Kita lihat Disana ya Ini juga jadi Ini M06 Sobat M06 Jadi kurang lebih Seperti itu ya Samungannya Sobat ya Update-nya Sekitar 80% Jadi sih Samungannya Sobat Oh ini Mungkin yang mati Ya Ini mati Sepertinya Sobat ya Karena ini Ketia daunnya Sudah busuk Tunasnya Kemungkinan mati Nanti Nanti bisa kita Samung lagi Kita potong Karena ini M06 Saya punya Punya Entristenya Beberapa Pohon Bisa kita Gunakan itu Untuk menyambung Ulang Oke Sekian update Kali ini Nanti saya update Lagi Untuk perkembangannya Setelah Mungkin Kalau sudah Sejengkal Nanti akan Saya tunjukkan Lagi Perkembangannya Sekian Kali ini Kalau sobat Mau mengembangkan Kako multi klon Bisa menggunakan Metode seperti itu Sambung Cupon Ataupun Sambung samping Pada tunas Disini Kiri kanan Atau di atas Juga bisa Nanti otomatis Itu bukan Kebun multi klon Lagi Tapi pohon Multi klon Atau poli klon Ada yang Poli klon juga Ya Oke Sekian video kali ini Ya Sambung kerja Dan Tetap Berawat kebunnya Terima kasih